Dengan teknik let in, bagaimana kemudian kanker yang setiap hari itu malah semakin membesar, itu bisa semakin mengempes, itu logikanya seperti apa gitu maksudnya? Jadi penyakit ini kan arahnya ada dua, sembuh atau mati, cuma itu tok, ya kan? Kalau kita menerima let in terus mati yaudah, kalau kita menerima sembuh yaudah, tapi ketika kita menolak berusaha berkelahi dengan penyakitnya, penyakitnya tetap ada, dan kita stres, lebih enak mana? Lebih enak letting in atau kita menolak? Menolak, maksudnya menurut Mas Riko bahwa effort itu dianggap sebagai sebuah penolakan? Iya, ketika ada effort berarti ada penolakan. Berarti harusnya untuk mengubah realita, ini bicara yang bisa mengubah realita, itu lebih kuatan perasaan ketimbang kemudian pikiran? Perasaan dan pikiran itu satu, sama hasilnya, cuma perasaan itu berupa sensasi di tubuh, dari pergolakan energi dan pikiran itu berupa visual dan auditori, pendengaran. Jadi itu satu hal yang sama, cuma pikiran letaknya di kepala dan emosi letaknya di seluruh tubuh dan pusatnya di hati. Kalau soal besar getaran, memang lebih besar sensasi di tubuh. Mas, kalau misalnya anak kelas 6, sorry kelas 7 SD, eh kelas 7 SD, kelas 2 SD, kelas 2 SD, itu dia jatuh. Nah, dari jatuhnya itu kemudian di kakinya, di lututnya itu timbul yang namanya kanker. Sebagai orang tua, apakah perlu menerapkan metode let in itu? Iya, jadi kanker ini disebabkan oleh pendamaan rasa kesedihan. Jadi ketika kesedihan terus direpresi, terutama kalau yang bahaya itu ketika orang tuanya pas hamil, dia sangat sedih ya. Jadi selama 9 bulan mengandung dia itu sedih, 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 terus ditolak, sedih, sedih, terus ditolak, anaknya pasti kena kanker. Bisa dipastikan hampir pasti kena kanker. Harusnya sedihnya jangan ditolak? Sedihnya jangan ditolak, diterima. Nah, jadi yang diperlukan anaknya agar sembuh adalah menerima kesedihannya. Ketika dia let in kesedihannya, come on, come on. Nggak lama pasti sembuh. Oke. Nah, terus gimana tekniknya si ibu itu? Karena udah terlanjur si anak ini kena kanker kan? Kalau misalnya bicara effortless, kan bahaya juga semakin hari semakin membesar pak. Dan anak ini juga harus bagaimana triggernya anak ini? Supaya kemudian dia benar-benar bisa, ya normalnya kita sebagai orang tua kan pengen anak ini pasti sembuh kan? Tapi kalau kemudian, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, do nothing gitu ya misalnya ya, sama nggak malah bahaya itu? Nggak. Justru ketika kita let in, membiarkan segala sesuatunya berubah dengan sendirinya, itu justru baik. Kira-kira seperti apa proses berubah dengan sendirinya itu? Bagaimana, maksudku gini, dengan teknik let in, bagaimana kemudian kanker yang setiap hari itu malah semakin membesar, itu bisa semakin mengempes, itu logikanya seperti apa gitu maksudnya? Jadi penyakit ini kan arahnya ada dua, sembuh atau mati. Cuma itu tok, ya kan? Kalau kita menerima let in terus mati yaudah. Kalau kita menerima sembuh yaudah. Tapi ketika kita menolak berusaha berkelayu dengan penyakitnya, penyakitnya tetap ada. Dan kita stres, lebih enak mana? Lebih enak letting in atau kita menolak? Menolak, maksudnya menurut Mas Riko bahwa effort itu dianggap sebagai sebuah penolakan? Iya, ketika ada effort berarti ada penolakan. Berarti harusnya nggak perlu ada rumah sakit segala macam ya? Kalau secara psikosomatis, nggak perlu. Tapi kalau secara bermasyarakat, kan diperlukan. Faktanya memang diperlukan. Ada nggak orang yang menderita sakit jenis serupa ini? Misalnya tumor atau kanker? Dia hanya letting in aja? Dia hanya let in aja? Terus? Itu kebetulan saya sendiri. Gimana, gimana dulu Mas? Itu saya, kalau cerita tentang ceritanya Riko, itu seakan-akan saya cerita tentang orang lain. Jadi si Riko dulu itu, sejak awal itu terkena leukimia. Tapi sekarang sehat-sehat aja. Nggak ada gimana-gimana. Nggak ke dokter? Nggak. Apa ya? Ibu sakit. Oh, ibu juga sakit. Gimana tuh? Ibu sakit kanker payudara. Tapi nggak mau. Kalau ibu dikasih tahu, yaudah lah. Yaudah. Akhirnya operasi. Iya, iya, iya. Operasi nyebar lagi. Akhirnya terpaksa letting in. Yaudah, sekarang sembuh. Mereka ini gimana? Aku nggak doa basic dikandani ngon. Wah, hati tenang aku. Iya, iya, iya. Iya. Oke, 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 oke. Berarti nanti, andai kata misalnya, ini kemungkinan terburuk gitu ya. Suatu hari nanti, ada pandemi lagi gitu ya. Terus kemudian orang, wah kamu positif gitu. Nggak perlu ke rumah sakit ya? Nggak perlu kalau dari pengalaman saya loh ya. Tapi kalau dari pengalaman orang lain ya. Kalau mereka mengira perlu ya silakan. Nggak ada salah benar. Cuma soal sudut pandang aja. Soal sudut pandang. Jadi bukan saya ngomong rumah sakit dibubaharin aja. Nggak gitu. Ya tetap ada fungsinya sesuai ekspresi. Karena rumah sakit kan juga ekspresi dari ketuanan. Mungkin beberapa orang sembuh, beberapa orangnya nggak sembuh. Yang nggak sembuh ya berarti harus letting in. Letting in ya. Karena yang nggak sembuh ya banyak ya. Yang nggak sembuh juga banyak. Kalau ke situ terus mati ya lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Yang letting in terus mati juga ada aja. Iya, iya, iya. Intinya ya kita nggak bisa menolak kematian. Baik, baik, baik. Karena tubuh kita ya memang lahir dan pasti mati. Tapi akunya nggak lahir dan nggak mati. Dan kebanyakan kesehatan orientasinya adalah mencegah kematian. Takut mati. Nah dari situ pendekatannya udah sangat jauh. Nggak tepat dong berarti ketika kita hidup tapi kita takut mati. Sangat tidak tepat ya. Ketika kita takut mati ya otomatis kita takut hidup. Karena hidup dan mati berdampingan. Makanya kenapa kok aku disarankan sama nenek buat tidur di kuburan. Ya buat itu. Buat menyadari ketakutan ku akan kematian. Jadi ketika kita tidak takut akan kematian ya otomatis kita tidak takut untuk hidup. Merindukan kematian bagus nggak? Merindukan kematian? Kan ada tuh beberapa sahabat yang aku tuh rindu banget segera dipanggil sama Tuhan gitu. Nah itu perlu ditelisi. Apakah dia sudah putus asa dengan kehidupannya atau gimana? Itu. Ketika ada kerinduan ya berarti ada satu sisi yang dia merasa ah kehidupan ini nggak bagus ini. Ya lebih baik aku mati nunggu di surga gitu. Biasanya gitu sih kalau terlalu merindukan ya. Jadi metode ini benar-benar puncak katanya ya. Karena yang dibutuhkan kepasrahan total atau penerimaan kesempurnaan Tuhan. Begitu ya Mas Riko ya. Tapi nggak benar-benar dia punya basic dan pemahaman yang kuat ya. Ong Jawa jenisnya berditing mas. Asiknya juga nggak butuh pemahaman sih ini. Ini kan penerimaan itu hasilnya sifat naturalnya manusia. Cuma kita sedari kecil diajarkan untuk membagi dan otomatis ketika membagi ya menolak. Tapi kalau dari kecil kita nggak diajarkan membagi, ini positif ini negatif ya. Pasti kita berada di state yang penerimaan otomatis. Jika setiap semua masalah endingnya adalah penerimaan, berarti bisa disimulkan juga orang yang bisa seperti itu dia sudah tidak terjebak lagi dari yang namanya konsep dualitas ya. Iya. Karena dualitas artinya adalah kita menolak satu sisi. Dan kita berusaha mengejar sisi lain. Nah ketika kemudian ada orang konsultasi sama Mas Riko gitu ya, terus apa itu namanya, Mas Riko kan mencoba untuk menelisik lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang siapa orang ini gitu ya. Ibarat masuk rumah gitu, Mas Riko tidak hanya berada di luar pagar, tapi pagarnya dibuka, bahkan masuk pintunya dibuka. Kalau perlu, kamar pribadinya juga dibuka, bahkan lebih ekstrim lagi, disuruh bertelanjang dalam tanda kutip terhadap semua masalah-masalah yang dia punya gitu ya. Nah, apakah bisa Mas? Dengan karakter orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, terus digunakan dengan satu metode yang sama, let in. Jujur, Li, kira-kira, kira-kira menurut Mas Riko, oh kalau orang dengan seperti ini latar belakangnya, itu nggak bisa dengan teknik ini. Atau yang penting di-generalisir aja, yaudah pokoknya satu teknik ini untuk semua jenis, macam-macam karakter semua orang, atau gimana menurut Mas Riko? Nah, biasanya saya ketemu itu orang-orang yang udah dipucuk, yang udah mau mati gitu, akhirnya mau nggak mau mereka menyerah. Biasanya orang yang di awal, mereka pasti kesulitan untuk menyerah. Padahal paling enak memang menyerah di awal. Menyerah di awal pasti selanjutnya enak. Tapi kalau menyerah di akhir, yaudah akhir-akhir. Kayak udah mencoba segala sesuatu, terus akhirnya, wah nggak ada yang bekerja ini. Oke, oke, oke. Ya, selanjutnya. Bisa dibilang, oh ini ilmu terakhir gitu ya, kira-kira ya. Yang diperlukan itu hasilnya kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau ada perasaan nggak nyaman, kita berani jujur, yaudah selesai kan perasaannya. Tapi kalau kita nggak jujur, wah nggak ada perasaan nggak nyaman kok. Akhirnya kita berusaha menyamankan diri. Di situ kan banyak metode untuk menyamankan diri. Entah bernafas dengan ritme tertentu, entah ritual apa, banyak lah. Mungkin ada seribuan teknik. Dan nggak mungkin orang nyoba semuanya. Tapi kalau mau gampang ya diterima aja perasaannya dan lenyap kan. Iya, iya, iya. Ya sama kayak hasilnya selaras dengan apa yang dikatakan Ramana Maharshi. Jadi dia memisahkan dirinya dari semua emosi dan pemikirannya. Ya sama, sama kayak Lighting In. Cuma, dia itu menyelidiki diri. Diriku ini sebenarnya yang mana? Apakah diriku pikiranku, ataukah diriku adalah perasaanku, ataukah tubuhku. Jadi ketika diselidiki lebih dalam, ternyata bukan ketiganya. Ternyata dia nggak ada. Bukan kesadaran. Kesadaran itu bisa dikatakan tidak ada. Bisa dikatakan ada juga. Jadi antara ketiadaan dan ada itu sama. Diri sejati juga sama? Sama. Guru sejati juga sama. Ada dan tiada? Ada dan tiada. Jadi ketika kita menerima semua sensasi perasaan, lama-lama kita nggak ada. Karena untuk diri menjadi ada, kita perlu penolakan. Karena ketika kita menerima dirinya, ya nggak ada. Karena nggak ada diri yang menerima. Adanya diri yang menolak. Baik, 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 Mas Riko. Masyarakat kita di Nusantara ini kan mayoritas masih masyarakat mitologi, Mas. Ya, percaya hal-hal yang tidak kelihatan. Misalnya kayak santet, yang kemudian sekarang banyak orang bilang santet itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena fisikal gitu. Nah, saya ingin tahu apakah itu tepat? Apakah itu benar sepanjang pengalaman hidupnya Mas Riko? Dan apakah memang benar-benar ada santet itu Mas? Ya ada, tapi dia menyantet dirinya sendiri. Dia menyantet dirinya sendiri? Kalau ada samskara negatif, ya akhirnya sakit, ya itu kan menyantet dirinya sendiri. Misalnya dia nyimpen kekecewaan yang mendalap, disimpen bertahun-tahun, akhirnya sakit ginjel, atau perasaan malu, akhirnya sakit batu ginjel, ya sama kan, menyantet diri sendiri kan. Berarti kalau misalnya santet yang dikirim oleh orang dari jarak jauh, karena kemudian nggak suka sama kita, menurut Mas Riko itu tidak ada? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kalau misalnya ada praktisi supranatural, oh, kamu kena tumbal, oh, kamu tumbal santet. Itu menurut Mas Riko ini ya, itu tuh gimana sih Mas? Itu adalah pelarian. Jadi ketika kita tidak cukup jujur dan tidak cukup berani untuk introspeksi, ada rasa apa sih yang terpendam? Tidak berani untuk menyalakan diri sendiri, akhirnya kita menyalakan orang lain. Menyalakan, oh, ditumbal aku, gitu. Ataupun aku diguna-guna, ataupun aku dikutuk leluhur, macem-macem lah. Dan ketika kita tidak berani menyalakan atau melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan mudah untuk dimanipulasi oleh orang-orang luar diri kita. Misalnya orang luar bilang, kamu itu ditumbal, gini-gini. Ya pasti setuju aja. Terus satunya bilang, kamu diikuti setan, ada pocong gandul di kepalamu, tingg-tingg-tingg gitu. Ya percaya aja, karena kita tidak berani untuk, ya ini memang salahku sendiri. Kita tidak berani gitu. Dan kebanyakan orang ketika kita bilang, ya itu salahmu sendiri, dia pasti berusaha menolak. Intinya adalah kita jujur dan berani. Inti dari letting in adalah berani dan jujur. Apakah kita berani jujur terhadap diri sendiri bahwa ada samskara tertentu yang memicu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Bagaimana kalau kemudian setelah dideteksi sama dokter, ya tidak ada penyakitnya. Tapi memang ini orang benar-benar merasa sakit. Bahkan dahaknya keluar jarum. Di punggungnya keluar gotri misalnya. Nah, sementara Mas Riko tadi mengatakan samsket itu tidak ada. Tapi memang kenyataannya, banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Itu gimana penjelasannya? Ya dia nyantet dirinya sendiri. Entah itu jadi gotri, ataupun jadi nanak, ataupun jadi kelabang. Intinya tetap. Bukan dari pihak luar. Bukan dari pihak luar. Makanya pihak luar pasti tidak bisa memberi pilihan, nanti tak kasih paku yang tidak ada. Pasti tak santet gitu doang. Entah nanti hasilnya dia muntah darah, ataupun muntah kelabang, ataupun tiba-tiba muncul jarum, dia nggak bisa nentuin. Tapi emang bisa? Menurut Mas Riko, sampai jarum muncul dari dahak dan lain sebagainya, itu emang bisa? Ya bisa aja. Kalau dia menyantet dirinya sendiri. Si dukun ya cuma, karena dukunnya tahu itu, apa namanya, targetnya penuh samskara negatif, yaudah. Dia nggak usah ngapang-ngapain santetnya kerja sendiri. Nah, dukun yang ngapang-ngapain itu, karena terjad yang seperti apa? Ya dia cuma percaya aja kalau dia bisa. Tapi kalau, nama apa namanya, nggak ada samskara, vibrasinya bagus ya, nggak mungkin dia, muntah gotri. Nggak mungkin. Berarti santet ada apa nggak? Bisa dikatakan, tidak ada, bisa dikatakan ada. Oke. Tapi lebih enak dikatakan tidak ada. Jadi, orang yang kemudian bisa disantet, itu karena dia mengizinkan dirinya disantet. Mau disantet. Itu ya sebenarnya yang disampaikan Mas Riko. Jadi, kalau mau, apa ya, nggak terjebak lagi, dan mau hidupnya lebih baik, lebih baik menganggap santet tidak ada. Kalaupun terjadi, anggaplah kamu menyantet dirimu sendiri. Jadi kamu, introveksinya itu ke dalam, bukan keluar, bukan nyalain orang. Itu. Oke. Mas Riko, pandangan Mas Riko secara objektif, kira-kira, aku pengen tahu, malaikat dalam benaknya Mas Riko itu seperti apa? Leluhur di dalam benaknya Mas Riko itu seperti apa? Dan bisakah kemudian malaikat dan leluhur itu turun ke bumi, Mas? Sama kayak gini, misalnya, ada pepan tulis enak ini. Di mobil ya? Di ambil. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih. Kalau ada pepan tulis enak. Oh gitu ya? Iya, enak. Ya udah, itu nanti pertanyaan itu dijawab, nunggu pepan tulisnya ya. Oke. Nah, ini Mas, aku baca buku tentang vibrasi, Mas. Iya. Vibrasi, getaran elektromagnetik, dan listrik, itu kekuatannya 100 ribu lebih kuat, ketimbang kemudian jantung. 5 ribu lebih kuat secara elektromagnetik. Jadi, jadi intinya adalah, perasaan, ya, itu ternyata, untuk mengubah realita, ini bicara yang bisa mengubah realita, itu lebih kuatan, perasaan, ketimbang kemudian pikiran. 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 Tapi kalau pengalaman hidupnya Mas Riko sendiri gitu, seperti apa melihat hal ini, antara perasaan dan pikiran ini? Perasaan dan pikiran itu satu. Sama hasilnya, cuma perasaan itu berupa sensasi di tubuh, dari pergolakan energi, dan pikiran itu berupa visual dan auditory, pendengaran. Jadi, itu satu hal yang sama, cuma pikiran letaknya di kepala, dan emosi letaknya di seluruh tubuh, dan pusatnya di hati. Kalau soal besar getaran, memang lebih besar sensasi di tubuh. Tapi antara pikiran dan perasaan ini, sebenarnya kan abstrak sih Mas ya, kalau dibuktikan secara science kan, nggak ada juga barangnya kan ya. Adanya ya otak itu tadi, sama jantung itu misalnya kan. Itu sebenarnya respon dari energi. Respon dari energi. Jadi ketika suatu peristiwa menabrak medan energi kita, energi kita bergolak, menyebabkan sensasi di tubuh kita. Dan ketika sensasi itu, kita halangi, nggak mau teralami secara sepenuhnya, akhirnya kan dia berputar-putar di area yang ada penghambatnya. Dan karena dia harus tetap terilis, akhirnya berupa pikiran, berupa ngomong yang sesuai, sesuai apa samskaranya. Dan karena kita menolak pikiran kita, karena negatif, akhirnya ya nggak bisa terilis juga. Akhirnya terilis melalui mimpi. Aslinya, segala sesuatu yang ada di sistem tubuh kita adalah berkah perilisan dari semesta. Ketika kita membiarkannya ya. Tapi kebanyakan dari kita menolak. Ada pikiran negatif, kita tolak, itu sangat fatal. Ada perasaan negatif muncul, kita tolak, itu pasti terpendam di bawah sadar. Itu sangat fatal. Okei.